Ini wacana yang menarik. Mungkin kalian akan suka dengan usulan ini. Usulannya, bagaimana? Kalau Pak Basuki Cahayapurnama, bagaimana kalau Pak Ahok maju atau dimajukan di ajang Pilgub Jakarta nanti? Nah, menarik kan? Gimana? Setuju? Menolak? Atau masih ragu? Atau malah harap-harap cemas? Pertanyaan kita sekarang ini, apakah mungkin PDI Perjuangan memajukan lagi Pak Ahok di Pilgub Jakarta nanti? Apakah mungkin? Jawabannya, kenapa tidak? Bayangkan saja, seandainya Pak Anies Baswedan maju lagi di Pilgub DKI, maka bakal sangat-sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Dengan tingkat dukungan setinggi itu, Pak Anies sangat mungkin menang telak di Pilgub Jakarta yang kali ini cuma akan berlangsung satu putaran. Buat menghadapi Pak Anies di Jakarta, cuma Pak Ahok yang punya popularitas dan dukungan publik yang memadai. Ya, Bapak-Ibu sekalian saya tahu, bagi pendukung keadilan kebenaran ya, sudah kecewa yang pertama, karena itu ya, Hakim MK Suhartoyo menunjukkan keberpihakannya yang salah, ya, sen kiri belok kanan. Selama beberapa sen kiri belok kanan itu biasanya mak-mak ya, dan itu bukan karena jahat, karena pikiran mak-mak itu memang begitu. Kenapa diikuti oleh Hakim MK, ya kan? Mereka selama ini memberi harapan palsu kepada kita. Seakan-akan ingin memperbaiki keadaan, ya kan? Akan memberikan kejutan sebuah keputusan. Ternyata kita baru terkejut. Terkejutnya kenapa? Dia mengatakan akan, apa namanya, memberikan ke, apa namanya, sebuah kesenangan lah kepada bangsa Indonesia, keputusannya akan berbeda, sebuah keadilan, nggak tahunya. Justru dialah faktor yang menyebabkan kekalahan kita. Adin Danies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang. Ya, nggak bener, kan udah dipingatin surat 6 tadi, ya 70. Ya, karena setelah diumumkan, ya, oleh juga MK, malah beri kasih ucapan selamat. Jadi, mengucapkan selamat kepada kecurangan. Bagaimana, coba? Ya, sama juga, kita nggak boleh mengucapkan selamat Natal, dan lain-lain, itu ada. Peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka, Karena mengucapkan Natal, sama dengan mengakui, dong. Itu kan konsep logika yang sederhana dari Tauhid. Keputusan MK bukan kiamat. Keputusan MK bukan kiamat. Walaupun para hakim konstitusi akan diminta pertamu jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan, kamu lho hakimi. Ini yang tidak mereka sadari. Indonesia tanpa Jokowi! Indonesia tanpa Jokowi! Berdeka! Ada empat hal yang sudah mati di tangan Jokowi. Satu, KPK. Ya, dengan melemahkan KPK. Kedua, MK. Ya, dan Anda perlu ketahui, repesi undang-undang MK sudah dilakukan. Sehingga bisa mengembalikan orang-orang kritis seperti Tadu Idra ke lembaganya. Kemudian, apalagi, DPR sendiri sudah mandul tidak mampu menyatakan hal yang benar adalah benar. Dan yang keempat, kuara Anda semua, yaitu keskritisan publik yang sudah dihancurkan oleh Jokowi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengatakan kembali, Indonesia tanpa Jokowi! Berdeka! Indonesia tanpa Jokowi! Allah Allah! Berarti semua turunan-turunannya, termasuk orang yang didukungnya, postong dua, yaitu Prabowo, Sumpianto, Jaji Brahman, raka-raka-raka-raka. Alhamdulillah! Bukan saja, subhanallah babi para wakil izad, di amai asipun, wassalamun alhamdulillah, walhamdulillah, wabila amin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangku! Bukan, boleh saja empat hal dimatikan oleh Jokowi, tapi suara ma'amah, nggak bisa dimatikan oleh Jokowi. Bukan, Assalamualaikum Wr Wb 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 Kita punya pemimpin model begitu. Magis kita punya pemimpin dengan diproduk oleh kecurangan dan kejahatan politik. Maka terus kita berjuang. Tiada hari tanpa aksi. Tiada hari tanpa demonstrasi. Sampai kezaliman merontoh. Resim Jokowi ganti secepatnya. Mudah-mudahan Allah SWT menolong kita. Dan jangan lupa, Oktober masih lama. Kesempatan kita masih banyak. Kalaupun MK berkhianat. Tapi kita harapkan MK mengikuti suara rakyat. MK menjadi pejuang daripada aspirasi, perasaan hukum, perasaan politik. Rakyat Indonesia. Kalau begitu, kita akan hargai MK. Kita akan berterima kasih kepada MK. Andai hakim-hakim MK itu menjadi pedagang kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Menjalankan misi konstitusi, pasal 22. Pemilu bisa di bumi harus jujur dan adil. Maka MK adalah perawalnya. Hayu kita harapkan. Hayu kita doakan. Udah-udah anak sim konstitusi. Diberi kebuatan dan keberanian. Untuk memususkan sesuai hati nuraninya. Sesuai hati nuraninya. Kalau tidak, lawan, lawan, lawan. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Masa peminannya. Wabarakatuhin berat. Masa peminan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya yang menang segera pindah agama. Saya gak percaya. Saya yang percaya yang menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak rido, Prabowo jadi presiden. Waktu saya kempanye, bukannya bercikir, malah berjoget-joget gak jelas. Lihat Anies, kempanye sambil jadi imam yang dipadangkan, itu yang menjadi presiden. Mana bagus Prabowo jadi presiden asing ke apa. Kempanye bukannya bercikir, bukannya berserawatnya, malah juga joget-joget gak jelas. Udah badannya yang terkenap. Siapa yang jadi bapak presiden? Anies. Aba Anies jadi presiden. Entah dilatih Aba Anies nomor satu. Aba Anies. Aba Anies nomor satu. Cinta damai. Ditium sama anak kecil mau. Sama bapak-bapak mau. Sama nenek-nenek. Tium tangan mau. Presiden kayak gitu. Aba Anies jadi presiden sedunia. Aba Anies. Aba Anies nomor satu. Aba Anies. Aba Anies nomor satu yang dilatih pengumuman menang Aba Anies. Alhamdulillah Aba Anies nomor satu. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi. Dicurangai. Dengan siapa? Tanyakan. Sendiri dengan hati karyan. Pengen perubahan. Tapi kalau diajak bergerak. Untuk menegakkan keadilan. Di kantor KPU. KPU itu curang. Saya tanya ke Pak KPU. Goblok gak? Goblok apa gak? Tahu wala Pak Goblok. Kakunya insinyur. Weee. Kakunya profesor. Weee. Tapi diajak jebun meraka. Dia mau. Dengan mani. Dengan mani. Dengan mani. Dan semua yang berlaku curang. Wajib di diskualifikasi. Audit KPU. Audit ketua KPU. Audit anggota KPU. Audit sistem KPU. Temukan siapa pelaku pidana. Tangkap. Dan hukum. Baru kita pikirkan pemilu ulang. Tidak ada audit KPU. Tidak ada audit ketua KPU. Maka kita wajib menolak. Apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Siap lawan. Siap lawan. Siap lawan. Seharusnya pemilu diulang. Sampai Anies menang. Saya mensyukuri kenapa kalah. Kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya. Kalau seandainya waktu itu kita menang. Waktu itu kita menang gitu ya. Hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur. Lima tahun Tuhan izinkan. Kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya. Kalau kemarin saya masih jadi gubernur. Ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan. Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah di foto. Dan bisa ditunjukkan dalam lima tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji. Maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh. Betul-betul aneh. Ini bukan kampanye. Tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut. Di sisi lain, di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi roh. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi. Masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksaksa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fakta. Bukan banjir itu memang parkir air. Bukan banjir itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya. Termasuk sirin. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau saya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun. Saya berani jamin, saya berani jamin, saya berani jamin kok. Dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan. Enggak, enggak usah bohong, enggak usah bohong, enggak usah bohong. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Benar tak ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya itu. Karena sesama setan, tidak orang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kapir. Karena di salib itu ada jin kapir. Karena di salib itu ada jin kapir. Hallelujah. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Sopan, di jang jembat. Sopan, di jang jembat. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku enggak nyindir siapa-siapa loh. Hai teman-teman. Tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market crypto. Terutama Bitcoin. Ataupun memcoin seperti Dogecoin dan crypto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market crypto. Untuk situs trading, saya rekomendasi untuk menggunakan aplikasi Okta. Karena personally, saya menggunakan aplikasi ini. Alasan lainnya kelihatan di sini, untuk aplikasi Okta sudah dapat penghargaan sebanyak ini. Sebagai aplikasi trading dan investasi terbaik di Asia sejak beroperasi di tahun 2011. Untuk aplikasi Okta merupakan tempat yang lengkap buat teman-teman untuk trading crypto, forex, sum global, dan lainnya. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000.000 saja. Jadi cocok banget untuk pemula. Investasi di aplikasi Okta, kita tidak dikenakan fee sama sekali. Dan ini lagi ada promo spesial. Welcome Bonus buat kamu yang register dan deposit, teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya, teman-teman deposit Rp1.000.000, maka akan menjadi Rp2.000.000, karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Ada sebuah perkembangan menarik soal Islam di Indonesia. Saat ini, semakin banyak kita bisa temukan tokoh-tokoh Islam yang berpikiran terbuka dan berani melontarkan pandangannya ke publik. Ini penting karena menurut saya, Indonesia terancam oleh kelompok-kelompok Islam konservatif yang berpikiran tertutup dan tidak mau menerima keberagaman. Untuk menandingi kelompok-kelompok itu diperlukan orang-orang yang bisa mencerahkan. Pengetahuan yang mendalam, kritis, tajam, dan yang sangat penting juga berani. Secara terbuka, dia kerap membongkar kesalahpahaman tentang Islam. Karena pengetahuan, kedalaman, dan keberaniannya untuk bicara, guru gembul kini kerap muncul di podcast-podcast ternama. Pandangan-pandangannya mudah diterima, karena paparannya yang terkesan sederhana, disampaikan dengan kata-kata lembut walau tetap tajam dan kritis. Melalui media sosial, kaum progresif bisa menyebarkan pandangan-pandangannya yang membuat masyarakat Indonesia tidak fanatik, tidak sempit, tidak terbelakang. Salah satu orang progresif ini adalah sosok pencerah yang dikenal dengan nama Guru Gembul. Kabarnya dia bernama asli Johan Riyadi. Dia adalah guru SMA, sekaligus konten creator yang sering menghadirkan konten-konten edukatif di berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan channel YouTube. Isu yang diangkatnya sangat beragam. Ada masalah sosial, kesenjangan, pendidikan, politik, dan tentu saja agama. Tapi buat saya, salah satu yang terpenting adalah pembahasannya soal agama. Kali ini yang ingin saya angkat secara khusus adalah pembahasannya tentang seorang pemuka agama terkemuka, Habib Bahar bin Smith. Bahar berada di posisi berseberangan dengan Guru Gembul. Cara pemahaman keagamaannya terkesan sempit, tapi lazim dikemukakan dengan gaya yang provokatif. Dia sangat anti-Jokowi dan dekat dengan FBI. Pilihan kata-kata dan perilakunya seringkali terkesan kasar dan sensasional. Dia juga mensweeping banyak tempat hiburan malam atas alasan memerangi kemaksiatan. Salah satu hal yang mengangkat namanya adalah dia menempatkan gelar Habib di depan namanya. Anda tentu paham ya, ada semacam keyakinan bahwa gelar Habib itu diberikan hanya kepada mereka yang memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad. Dan karena itu Bahar Smith menepati posisi istimewa di kalangan ulama di Indonesia. Sebagian umat Islam percaya keturunan Nabi Muhammad pasti bersih dari dosa, kesalahan, dan kejahatan. Kata-kata dan perilakunya harus dijadikan teladat. Dengan segenap atribut yang dibawanya itu, nama Habib Bahar menjadi terkenal. Segenap keistimewaan Habib Bahar itulah yang beberapa kali dikuliti Guru Gembul. Penampilannya memang atraktif. Dia berwajah keren, berambut panjang, tirang dengan raut wajah Indo. Kalau dia melepaskan atribut-atribut keislamannya, dia nampak seperti roker. Ia berasal dari Manado dan berusia hampir 40 tahun. Pada 2007, dia mendirikan majelis pembela Rasulullah di Pondok Aren, Tanggerang Selatan, Banten. Selain itu, dia juga mendirikan Pondok Pesantran Tajul Alawiyin di Pebuaran Kemang, Bogor. Bukan cuma soal kehabiban yang dipersoalkan Guru. Dalam salah satu videonya, Guru menyebut Bahar sebagai ulama palsu alias ulama gadungan atau ulama abel-abal. Salah satu yang jadi sorotan adalah ketidakmampuan Bahar dalam membaca kitab kuning dengan teks Arab Gundul. Kitab kuning adalah kitab-kitab tradisional yang berisi pelajaran agama Islam yang lazim diberikan di Pondok Pesantran. Disebut kitab gundul karena tidak ada tanah baca. Jadi untuk bisa membaca kitab kuning diperlukan kemahiran dalam tata bahasa Arab. Seharusnya bacaan Arab itu kan dibaca dari kanan ke kiri. Tapi dalam video itu, Bahar membaca teks di kitab kuning itu dimulai dari kiri ke kanan seperti dia membaca teks berbahasa Indonesia. Kesalahan fatal itulah yang dipaparkan Guru Gembul. Kata sang guru, cara membaca Bahar itu kacau, belepotan, salah, dan membingungkan. Tapi kitab kuning dengan aksara Arab Gundul biasanya menjadi bacaan wajib kalangan santri pesantren. Nah, dalam sebuah podcast Refli Harun, Bahar diminta untuk membaca kitab kuning yang dibawanya. Refli nampaknya sangat percaya bahwa Bahar pasti mahir melakukannya. Ini dilakukan saat Bahar menjelaskan tentang keutamaan sholat tarawih. Ternyata Bahar tidak bisa membaca teks kitab kuning. Meskipun Bahar terlihat menggunakan bahasa yang benar, kata Guru, cara dia membaca kitab kuning itu keliru dan bisa menyebabkan kesalahan dalam pemahaman makna yang disampaikan. Tapi bukan itu saja kritik Guru, ia juga menuding Bahar seringkali menggunakan hadis palsu dalam ceramah-ceramahnya untuk mencari keuntungan. Misalnya saja ketika Bahar mengutip hadis, saat banyak orang meragukan kehabibannya. Berdasarkan hadis yang ia kutip, Bahar menuduh orang yang meragukan kehabibannya sebagai munafik. Menurut Guru, Bahar bukan keturunan Nabi. Guru bahkan menyatakan keturunan Nabi sudah hampir tidak mungkin ditemukan. Tentu saja pandangan Guru ini ditolak Bahar. Bahar bahkan menantang pihak yang meragukan silsilahnya membongkar mahkam Nabi Muhammad guna melakukan tes DNA untuk kemudian dibandingkan dengan DNA Bahar. Ini tentu saja tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita membongkar makam Nabi dan melakukan tes DNA? Tapi selama ini, itu bisa terus terjadi karena tidak banyak tokoh dengan pikiran luas dan kritis bersedia menantangnya. Apa yang dilakukan Guru Gembul terhadap Bahar adalah contoh keren tentang bagaimana seharusnya influencer bertindak untuk menyelamatkan masyarakat. Habib Bahar sendiri memang sudah berulang kali terkena perkara hukum. Pada 2018, Bahar dilaporkan ke polisi karena menghina Presiden Jokowi sebagai pria banci yang jangan-jangan mengalami haid. Pada tahun yang sama, Bahar terbukti melakukan penganiayaan terhadap dua remaja yang menyindir penampilan Bahar. Pengadilan menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara dan denda lima puluh juta rupiah terhadap Bahar. Bahar juga diadili karena menganiaya super taksi yang dia tuduh menggoda istrinya. Untuk itu, dia difonis tiga bulan penjara. Ia pun pernah dilaporkan karena dalam ceramahnya menghina Jenderal Dudung Abdurrahman. Menurut Bahar, Dudung masih menyembah pohon jika tidak ada ulama atau Habib Arab. Hal lain yang juga dikecam Guru Gembul adalah gaya hidup Bahar yang gemar memamerkan kekayaan atau flexing. Apa yang dilakukan Guru Gembul ini dalam pandangan saya sangat penting. Ada banyak ulama atau pemuka agama yang terus menyebarkan pemahaman sempit bisa populer karena dibiarkan mengobrol kebohongan, kebodohan, dan kebencian. Atau taruhlah mereka tidak dengan sengaja menyebarkan kebohongan, tapi karena kesempitan pemahaman keagamaannya, mereka mengarahkan umat Islam di Indonesia untuk memahami agama dengan cara yang salah. Sebagian umat Islam menjadi kaum yang agresif, radikal, atau intoleran karena terus dicekoki dengan pemahaman keagamaan yang membuat mereka bertindak dengan cara yang bertentangan dengan ajaran agama sendiri. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa digunakan untuk mempertanyakan keulamaan Bahar Smith. Tapi ya, karena dia berhasil membuat masyarakat percaya bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad, segenap cacatnya itu kerap tidak mempan mengubah kepatuhan mereka terhadap Bahar. Kita harapkan Guru Gembul dapat terus mencerahkan umat Islam dan masyarakat di Indonesia. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu, Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong kilafah lainnya. Pada akhirnya, Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Barsmith, dan Rizik Sihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini, negara Cina sudah menjadi nomor satu di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuhan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai Dewa. Lihat saja Rizik Sihab dan Barsmith dipuja-puja padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong kilafa seperti Rizik Sihab, Barsmith, dan teman-teman mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan jadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anis dan juga pendukung Anis seperti Rizik Sihab, Barsmith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lagipula, Anis didukung oleh kilafa dan pendukung Anis adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anis memimpin? Anis juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasanya termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahokat itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anis selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dipanggalkan. Dari DP 0% OKOC Kelebihan Bayar Orgula E Banjer Sumber Usapan Jalan Rusak dan kontak ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anis selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anis. Dan bayangkan jika Anis menang. HTI dan FPI ormas kilafa yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anis. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi kilafa? Perkataan Ahok sudah terbukti. dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anis Baswedan. Umat minoritas terutama kaum Tionghoa tidak akan memilih Anis Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anis Baswedan. Dulu Anis memainkan politik identitas. Kepada Ahok sekarang Anis dipertanyakan keperibumiannya karena dia teriamat. Itu saja opini saya hari ini tuliskan opini kalian tentang Anis Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.